Dan Pak Mirsa berikut adalah statement dari Wakil Presiden. Kepada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, saya dan Ibu serta seluruh keluarga kami menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Al-Maghfurlaha, Al-Marhumah, Ibunda Sujadni. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah, diterima amal ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya. Dan saya yakin insya Allah beliau wafat dalam keadaan sunul khatimah. Kepada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, saya berdoa semoga Bapak tetap tabah, tetap sabar, tetap tegar dalam menerima musibah ini. Saya yakin Bapak pasti tegar, pasti tabah, pasti sabar dan ikhlas atas kepergian Ibunda. Karena Bapak selalu tegar dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi, walaupun situasi yang dihadapi seperti sekarang ini cukup berat, yaitu di dalam menghadapi tentangan musibah corona yang menimpa bangsa dan negara. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita doakan beliau supaya beliau tetap tabah dan sabar, dan beliau tetap tegar dalam menghadapi musibah ini, karena tanggung jawab beliau sebagai Presiden Republik Indonesia begitu besar. Demikian, saya kira yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, pada Bapak Presiden dan keluarga, saya menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibunda yang mulia, yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.